Dari carik sampai perangkat dan staff ini juga kita naikkan pendapatannya. Tahun lalu, 2022, sudah kita berikan sebagian pendapatan ke-13, memang belum full. Tahun 2023 ini juga kita berikan kembali, tetapi menjadi tolak ukur kerja. Dalam satu tahun, apabila tidak bekerja, baik terus-menerus ataupun kumulatif, 22 hari. Maka tunjangan tersebut tidak kita berikan. Dan ini dikandung masuk supaya peningkatan pelayanan masyarakat dan naikkan pendapatannya. Tahun lalu, 2022, sudah kita berikan sebagian pendapatan ke-13, memang belum full. Tahun 2023 ini juga kita berikan kembali, tetapi menjadi tolak ukur kerja. Dalam satu tahun, apabila tidak bekerja, baik terus-menerus ataupun kumulatif, 22 hari. Maka tunjangan tersebut tidak kita berikan. Dan ini dikandung masuk supaya peningkatan pelayanan masyarakat ke desa terukur dan lebih jelas.